Melihat perkembangan P-Network semakin hari semakin luar biasa, tadinya semangat 30%, ini sudah mulai naik, semangat sekitar 40 ke 45%, ikuti terus. Ya baik teman sahabat P-Network ya, hari ini saya didampingin dua bocah, dari syuting pertama sampai ini, orang ini ikut, orang ini ada terus. Siapa namanya deh? Aska. Namanya Aska, yang ini namanya siapa? Reja. Reja, Aska sama Reja mengikuti saya dalam pembuatan video ini, padahal di depan saya ini masih banyak yang lain, kakaknya, mungkin makciknya atau siapa, orangnya cantik-cantik semua. Coba lihat ini, ini dia rame, menemani Aska dan Reja, ada lagi itu, rame, kena oi katanya, kena oi, luar biasa. Inilah teman sahabat P-Network, dimanapun kita berusaha, dimanapun kita berusaha memberikan informasi yang terbaik untuk teman-teman. Kenapa sampai ada saya buat video di sini, tidak lain, tidak bukan, karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Mereka menunggu kabar informasi terbaru, berkat ada Aska dan Reja, makasih buat video yang satu ini. Ikutin terus video-video yang lain, open my net, Desember, Januari, nanti kita saksikan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abbas Afwan, dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman sahabat P-Network, dimanapun berada, hari ini saya berada di Tongging, ya tepatnya di bawah, dekat pantai. Tiba-tiba ketemu dengan salah seorang pioner, namanya Agus. Nah ini dia orangnya, ya beliau minta foto sama saya, namanya Pak Agus, ini orangnya. Pak Agus bertanya kepada saya, bah mohon petunjuk bah, kira-kira apa yang akan terjadi pada saat bulan Desember sama bulan Januari? Apa betul akan terjadi open my net? Maka saya mengatakan sama Pak Agus, benar open my net. Tetapi open my net ini adalah open my net mandiri, bukan open my net global. Abang mengatakan kepercayaan tingkat kepada P-Network tinggal 30%. Betul, tetapi masih ada benih-benih yang akan muncul, yang bisa meyakinkan kita nantinya untuk P-Network ini, semakin hari semakin berkembang. Yang penting masih ada semangat, yang penting masih ada titik terang. Kalau saya melihat, saat ini ibaratnya pagi akan muncul sebuah sinar matahari yang akan menerangi. Berarti P-Network ini ke depan, semakin hari semakin baik. Banyak hal-hal yang bisa kita lihat. Salah satu yang lagi bombing ini selain daripada PT GDH. PT GDH ini, ini luar biasa. Berkembangnya pesat. Anggota di Sumatera Utara saja lebih kurang hampir sekitar ribuan orang. Kemudian kalau untuk tingkat Indonesia, lebih dari 30 ribuan orang sudah mendaftar di PT GDH. Kemudian muncul lagi, P-Shop Global. Ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin dibicarakan orang. Jadi ada beberapa yang kita lihat, salah satu contoh, yang awal muncul itu adalah toko PID. Setelah muncul toko PID, muncul Berli Logistik. Sekarang muncul lagi Berli Tour, yang siap melayani siapapun pioner nantinya, yang ingin umur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat, perkembangan P-Network ini semakin hari semakin masif. Kalau tadi 30% tingkat kepercayaan, mungkin sekarang sudah mulai akan meningkat. Kenapa? Semakin gencar orang mempromosikan yang namanya P-Network itu. Teman sahabat imanapun berada, kalau P-MyNet untuk khusus dia secara global, internasional itu masih belum. Tetapi kalau nanti dia mandiri, ini sudah menunjukkan tanda-tanda dengan maraknya, berkembangnya, teman-teman komunitas membangun. MyNet mandiri. Jadi besar harapan kita, dengan adanya perkembangan-perkembangan informasi yang ada ini, kita pantas, kita patut berbagi. Tapi hati-hati, teman, sahabat P-Network, dimanapun berada, jika ada orang yang coba-coba ingin membayar koin P kita, perhatikan, kita harus hati-hati terlalu banyak penipuan. Harga yang mereka pasang mulai dari Rp. 4.000, Rp. 6.000, Rp. 10.000, Rp. 12.000, bahkan sampai Rp. 30.000. Tapi kita harus hati-hati, tidak mudah percaya dalam hal menjual koin P kita. Jadi nanti, kalau ada yang namanya barter, yang diadakan oleh komunitas, hadiri. Silakan Anda barter. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang open-minded mandiri itu masih harga GCV. Rp. 3.14, Rp. 159, harganya masih harga GCV. Itu bisa kita ikuti. Tetapi kalau harga ratenya di bawah itu, tergantung masing-masing pioner. Kalau berbicara tentang open-minded mandiri, pair-to-pair, ini sudah berlangsung lebih kurang dua tahun. Tetapi secara masif, secara besar akan terjadi di Desember dan bulan Januari. Teman, sahabat P-Network, dimanapun berada, silakan untuk mendaftar di P-Shop Global. Silakan untuk mendaftar di Berli Logistik. Silakan mendaftar di Toko PID. Silakan mendaftar di tempat yang akan open-minded mandiri. Kenapa? Pada saat terjadi open-minded mandiri, yang bisa berbelanja di situ adalah anggotanya. Yang sudah masuk menjadi komunitasnya. Jadi ikuti saja semua, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Daripada nanti, pada saat open-minded mandiri, Desember dan Januari kita hanya melihat-lihat saja. Daripada melihat-lihat saja, mari kita bergabung dengan mereka. Kita bebas, mau pilih yang mana. Apakah P-Shop Global? Apakah mau ikut PT GDH? Mau ikut Berli Logistik? Ikut Berli Tour? Dan lain sebagainya. Mau ikut Toko PID? Kenapa tidak? Jadi teman, sahabat, penerok, mumpung masih ada waktu, segera daftar. Mumpung masih ada waktu, segera ambil kesempatan. Jangan nanti kita menjadi seorang penonton. Kapan open-minded global secara internasional? Kita masih menunggu waktu. Demikian mungkin informasi sementara yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, sahabat Abbas Afwan. Kenapa? Karena gencar pertanyaan kepada saya. Apakah betul akan ada open-minded mandiri? Maka saya jawab, betul. Silakan teman-teman yang belum bergabung, segera bergabung. Jangan sampai kita menjadi seorang penonton. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sahabat penerok, dimanapun berada. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Sudah tahu dia jeder-jeder, kan? Keren, kan? Ya, baik teman-teman sahabat penerok ya. Hari ini saya didampingin dua bocah. Dari shooting pertama sampai ini, orang ini ikut, orang ini ada terus. Siapa namanya, dek? Aska. Namanya Aska. Yang ini namanya siapa? Reja. Reja. Aska sama Reja mengikuti saya dalam pembuatan video ini. Padahal di depan saya ini masih banyak yang lain. Kakaknya, mungkin makciknya atau siapa, orangnya cantik-cantik semua. Coba lihat ini. Coba shooting kemarin. Ini dia ramai. Menemani Aska dan Reja. Ada lagi itu, ha? Ramai. Kena oi katanya, kena oi. Luar biasa. Inilah teman sahabat penerok. Dimanapun kita berusaha, dimanapun kita berusaha memberikan informasi yang terbaik untuk teman-teman. Kenapa sampai ada saya buat video di sini? Tidak lain, tidak bukan. Karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Mereka menunggu kabar informasi terbaru. Berkat ada Aska dan Reja, maka saya buat video yang satu ini. Ikutin terus video-video yang lain. Open my net, Desember, Januari. Nanti kita saksikan secara bersama-sama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.